Kepolisian Resor Kota Besar, Polrestabes, Surabaya mengungkap kasus penganiayaan terhadap anak balita usia 2 tahun, 5 bulan, dan 5 hari berinisial RSH hingga meninggal dunia Jumat 16 Februari. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polrestabes, Surabaya, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Hendro Sukmono, meringkus pelaku berinisial RS. Pemuda pengangguran berusia 27 tahun itu menjalin hubungan kasih dengan ibu korban berinisial SF selama sekitar 3 bulan terakhir. Balita RSH dianiaya hingga tewas di rumah Kos RS, Jalan Kutisari Utara 5, No. 11, Surabaya pada 13 Februari lalu saat ibunya sedang menerima panggilan wawancara kerja dari sebuah perusahaan yang berlokasi di Kenjaran, Surabaya. Yang memiliki hubungan khusus dengan pelaku, sejak akhir ke-23, yang mana kemudian setelah dibusir oleh suaminya, pelaku RS berdalih menganiaya balita RSH hingga tewas karena tidak sudi mengganti popoknya dan terus menerus menangis. Kepada polisi, pelaku RS juga mengaku kerap menganiaya balita RSH saat seringkali dititipkan di rumah kosnya oleh ibu korban yang sedang keluar untuk mencari pekerjaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.